Terus beberapa pon yang akan dilaksanakan di Papua, setidak-tidaknya bisa sukses di 2020 ini untuk penyelenggaraan. Di samping itu juga, kami punya Papua dan Papua pada di pelaksanaan berkada, makanya saya informasi keamanan para kepala sungguh, satu-satunya penduduk Indonesia dalam penyelenggaraan wilayah perbatasan di Papua. Yang kita akan menjadi dua, yaitu Kabupaten Gerog dan Sarni diundang-undang 2002. Kalau yang tajunya 17-18 jam ke web, sekarang 5 jam ke web. Ini baru untuk jalan di Fasukur, sudah mulai kami HFS, tapi tiap tahun mereka tidak maksimal. Ini 200 km lebih, daerah batas kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pusat. Untuk itu semua pihak, khususnya stakeholder yang ada di Kabupaten Gerog untuk bersabuk padu. Terima kasih. Danyol 713, Satya Taman. Benjinan SH, gelarnya banyak sekali. MCRH, MP4, Danyol 300, BJM, Dator Infantri, Aneesu Tresno. Dan Satgas Pembang Indonesia mau tengok pasukan di Pembangunan. Tapi bagi kami 450 orang berat. Saya hormati Kak Jari Kerog, Diwakini, Buna Talia, Ramal. Saya dan rombongan datang dengan sukacita. Kami mempunyai bayangan yang ada di Papua. Dan kami berkesempatan menghadir di beberapa komunitas. Mimika. Saya terima kasih Pak Bupati ini luar biasa. Memfasilitasi warga Jember yang di Papua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan meningkatkan produktivitas dari kakao yang ada. Selama ini kami disupport bahwa bibitnya itu adalah dari Jember dan dari Sulawesi. Nah dengan penggerek PSD ini kami memang benar-benar kesulitan. Kami juga suka mengadakan uji penelitian tentang PSD yang kurang maksimal yang sudah di kabupaten kami. Kerom ini bukan kabupaten lain buat Jember karena Kerom ini bolehlah dibilang saudara sekakau. Bibitnya dari belasan tahun yang lalu memang sudah dari puslit kopi dan kakau di Jember. Dan tadi Pak Bupati menyampaikan karena kami ini ingin sama-sama sebagai sama-sama anggota Afkasi kami ingin kemanfaatan bersama dengan sinergisitas. Karena kita punya pasar termasuk di Eropa yang kita sudah-sudah kerjasama untuk mengisi peluang tersebut perlu bersama-sama. Tadi disampaikan bahwa di Kerom ini terserang hama VSD dan saya kira puslit kopi dan kakau di Jember bisa membantu karena mereka bisa memilihkan varitas terbaik yang lebih kuat terhadap hama yang bisa digunakan di sini. Karena kalau bibitnya bermacam-macam, kalau satu kena virus, yang lain bisa tertular. Saya pikir puslit bisa membantu dan ini akan segera kita lakukan sampai masa pengosongan lahan ini usai. Saya yakin Kerom bisa sukses kembali urusan coklat karena bukan pertama kali, Kerom sukses dengan nanam coklat. Terima kasih. Terima kasih.